Korea Utara nekat meluncurkan dua rudal balistik jarak pendek ke laut terlepas pantai timurnya. Peluncuran itu dilakukan saat Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan latihan militer gabungan skala besar. Dikutip dari tibunews.com, pada Kamis 16 Maret, peluncuran itu terjadi pada selasa 14 Maret malam. Kepala Staff Gabungan Korea Selatan menerangkan militer Korea Selatan berada dalam siaga tinggi dan mempertahankan postur kesiapan penuh dalam koordinasi erat dengan Amerika Serikat. Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan informasi tentang rudal tersebut. Mereka belum memastikan adanya kerusakan di dalam negeri terkait peluncuran itu. Sementara, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsudo akan memastikan lebih lanjut apakah dua rudal balistik Korea Utara tersebut terbang di atas zona ekonomi eksklusif Jepang. Korea Selatan akan melanjutkan kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat. Hal ini sebagai pertahanan dan mengumpulkan serta menganalisis informasi dengan pengawasan terhadap ancaman Korea Utara. Sementara itu, Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat mengatakan peluncuran dua rudal balistik terbaru tersebut tidak menimbulkan ancaman langsung terhadap personel atau wilayah Amerika Serikat dan sekutunya. Akan tetapi mengatakan program senjata Korea Utara melanggar hukum karena memiliki efek destabilisasi. Diketahui aktivitas militer Korea Utara meningkat seiring latihan militer gabungan antara Korea Selatan dan Amerika Serikat. Seoul dan Washington menggelar latihan militer Freedom Shield yang dijadwalkan berakhir pada 23 Maret tahun ini. Latihan itu berfokus pada perubahan lingkungan keamanan. Hal tersebut dilakukan mengingat agresi Korea Utara semakin meningkat. Dikatakan, latihan akan melibatkan prosedur masa perang untuk menghalau potensi serangan Korea Utara hingga melakukan kampanye stabilisasi di Utara. Sekutu menekankan latihan tersebut adalah pertahanan berdasarkan rencana operasional gabungan. Sementara itu, awal bulan ini pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan militer untuk mengintensifkan latihan. Hal ini untuk mencegah dan menanggapi perang nyata jika perlu. Sebagaimana diketahui Korea Utara memperingatkan pihaknya akan menyatakan perang jika rudalnya ditebak jatuh saat uji coba di atas samudera pasifik. Peringatan itu dilontarkan Kim Yo Jong adik perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada selasa 7 Maret. Korea Utara melakukan gelombang uji coba senjata terlarang dalam beberapa bulan terakhir dengan mengklaim program senjata nuklir dan rudalnya untuk pertahanan diri. Pyongyang juga marah atas latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan yang menggabarkannya sebagai latihan untuk invasi. Kim Yo Jong menegaskan Korea Utara selalu siaga untuk mengambil tindakan yang tepat, cepat, dan luar biasa setiap saat. Ia kemudian menyebutkan latihan, maksud kami lautan pasifik bukan milik dominium Amerika Serikat atau Jepang.